Pulau masyarakat yang tergabung dalam jaringan masyarakat lintas agama bersama dengan keluarga dari almarhum Iwan Budi Kamisorem datangi Mapolda, Jawa Tengah, menuntut keadilan untuk Paulus Iwan Budi Prasetyo yang tewas dimutilasi serta dibakar di kawasan Marina Semarang. Sambil membos panduk Iwan Justice dan foto korban serta tuntutan kepada Presiden Jokowi Dodo, mereka meneriakan keadilan untuk aparatur sipil negara Bapenda Kota Semarang yang yakini belum jelas proses hukumnya di Polres Tabas Semarang dan Polda, Jawa Tengah. Aksi damai yang dilakukan oleh keluarga korban serta jaringan masyarakat lintas agama ini sebagai bentuk tekanan kepada Polda, Jawa Tengah untuk segera mengungkap kasus tewasnya Iwan Budi Prasetyo yang jadi saksi kasus korupsi aset tanah pemerintah Kota Semarang yang akan diperiksa oleh Direkturat Kriminal Khusus Polda, Jakarta. Anak kembar korban yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan kembali agar kasus ayahnya yang tewas tidak mengambang. Terus kasus ini jangan sampai menjadi sehalai kertas yang berdebangan, yang akhirnya hilang di lempas angin tanpa tujuan. Untuk segala institusi yang terobat, yang masih dengan ikhlas membantu rasa dan sejati kami bila mendengar satu persatu mengucapkan sayonara Marina, bye-bye TKP Marina. Merelakan kepergian yang kita cintai adalah suatu bagian yang harus kami lakukan. Tapi merelakan kasus ini memudar, tidak. Terima kasih untuk sahabat Iwan yang kembali menebalkan kasus ini dengan tinta keadilan dan tinta silakasih kembali menebal. Sementara itu Kapitumas Polda Jateng mengungkapkan kasus tewasnya para tur sipil negara Bapenda Kota Semarang hingga kini masih terus dilakukan penyelidikan dan mengembangkan dari keterangan-keterangan saksi yang sudah dilakukan. Dan saat ini PRS Krim Polda Jawa Tengah juga akan menyebarkan sketsa wajah setelah nantinya melakukan gelar perkara bersama dengan tim khusus yang dipentuk oleh Kapolda Jawa Tengah. Tengah berserta Pol Presta Bes Semarang berupaya untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Dan kasusnya memang sedang proses dalam penyelidikan terkait untuk mengungkap siapa pelakunya. Dan kami mohon bantuan dan doa dari rekan-rekan sekalian supaya kasusnya bisa segera terungkap. Yang masih menjadi kendala apa? Intinya penyidik masih berupaya untuk mencari bukti-bukti supaya kasusnya bisa terungkap. Sudah ada ini orang yang mungkin dicurigai seperti ini? Intinya masih dilakukan penyelidikan lah ya. Dalam demo ini, Masa melakukan aksi teatrikal serta tabur bunga di depan Kapolda Jawa Tengah. Selanjutnya, anak korban juga menyerahkan tuntutan kepada Kapolda Jawa Tengah agar segera menyelesaikan kasus terbunuhnya Iwan Budi Prasetyo. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.